Pemerintah Kota Bandung meluncurkan program layan rawat. Program tersebut merupakan inovasi baru dalam pelayanan kesehatan. Nantinya, petugas kesehatan akan mendatangi dan merawat warga tidak mampu yang memerlukan perawatan di rumahnya. Berbagai upaya dilakukan pemerintah Kota Bandung untuk memberikan pelayanan maksimal di bidang kesehatan. Rabu siang, Pemkot Bandung melalui Dinas Kesehatan menuncurkan program layanan layan rawat. Program ini merupakan inovasi baru dari Dinas Kesehatan. Nantinya, para petugas medis akan mendatangi dan merawat warga kurang mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan di rumahnya tanpa dipungut biaya hanya dengan menghubungi call center di nomor 119. Harapan saya sebagai tim layan rawat ini benar-benar untuk warga Kota Bandung sendiri bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang prima mungkin sampai merata. Program layan rawat ini melibatkan tim sebanyak 1.590 orang yang terdiri dari dokter, perawat, dan tenaga kesehatan. Saat ini sudah ada 11 ambulan motor dan mobil yang dilengkapi peralatan jangki. Kita datangi warga-warga yang tidak mampu, warga miskin kota yang perlu dirawat di rumahnya, bukan tipe penyakit yang berat atau intensif yang tetap memang harus ke rumah sakit. Formatnya adalah siapapun warga Bandung, silakan menelpon 119, nanti operator akan mengirimkan timnya dengan ambulan motor yang sudah kita sediakan. Ambulan motor akan ditempatkan di setiap kecamatan, sementara ambulan mobil masih ditempatkan di kantor Dinas Kesehatan Kota Bandung menunggu panggilan. Meski diprioritaskan untuk kalangan menengah ke bawah, namun layanan layan rawat ini juga bisa digunakan untuk masyarakat kalangan menengah ke atas, tentunya dengan aturan pembayaran sesuai tarif pelayanan. Ikuan Sabah melaporkan untuk NET.